Oke semua, selamat datang kembali di game SYN Langsung aja kita lanjutin ya Chapter 4 New Found Love Oke, penasaran juga gue apa yang bakal terjadi? I don't like calling you, Fadil. Why? Oh, panggilan sayang nih pas ini maksudnya nih Hon Hon, my love My love kayaknya jadul banget gitu Hon? I don't know, Hon mungkin Oh, emang itu ya artinya? Bay Ada orang yang pacaran kan memanggilnya Bay gitu B-A-E, katanya B-A-E itu Dalam bahasa Danish Danish itu apa sih? Artinya pup Danish, Danish Danish? Apa sih? Gue lupa How about a first date? Oh, okay Big Pen Tim Park Big Pen apa? Big Pen apa? When? Okay, kita mau ngedate nih Saturday 21 I'll arrive earlier Kenapa dia gak suka surprise? Panjang ya ternyata ya Game-nya ya Gue kira gak begitu panjang Jujur aja Karena Dulu gue pernah mainin game kayak gini Judulnya Emily is Away Dan game itu pendek Gak, gak pendek-pendek banget sih Tapi lebih pendek dari yang ini Jelas Game ini cukup panjang Ternyata ceritanya panjang juga Dan ceritanya juga Enjoyable sih Gue enjoy Selama maininnya Tapi sayangnya yang udah gue bilangin tadi Gak ada kosong gitu loh Gak ada background musik Gak ada sound effect sama sekali Harusnya Khususnya yang pas di Taman tadi tuh Harusnya ditambahin musik Atau gimana gitu Ini apa sih? Do you believe in forever? Kenapa jadi pembahasannya itu sih? We'll see aja lah Because she can expect things to say the same Kayaknya Kayaknya Kalau yang gue perhatiin nih ya Kayaknya Nicole tipikal-tipikal Pacar yang Suka ngambek nih Kayaknya dia nih Atau cemburuan mungkin Yang gue lihat dari Pembicaraan kita selama ini Kayaknya dia orangnya seperti itu Suka ngambek mungkin Atau cemburuan Kayaknya gak masalah sih sebenernya Kalau asal gak berlebihan lah Namanya cewe Because things don't stay the same forever Everything change And we have to accept those changes Nothing is constant Everything has to keep moving Are you the jealous type? No Gue Gue gak ya Gue bukan tipikal orang yang Cemburuan jujur Apa sih tadi Kalau Mike Minta maaf Ya kalau selama Cuma minta maaf Gak apa-apa sih Ya Ya dia pasti orangnya Jealous-an nih si Nicole nih But it doesn't matter Menurut gue gak Cewek Cemburuan juga gak 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 Gue gak begitu Mempermasalahkan itu sih Yang gue lihat dari pasangan gue tuh Ah Selama dia Nyambung gitu Sejalan sama gue Bisa berjalan Berdampingan sama gue Gitu Walaupun dia mungkin Orangnya agak cemburuan Tapi gak masalah Selama dia Pas buat gue Gitu loh Doesn't matter Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Mereka ini SMA kan ya berarti ya Gue lupa deh Mereka ini sebenernya mahasiswa Apa masih sekolah SMA I love you more Vậy lah Cinta monyet, cinta monyet Ini siapa aja nih Gemberlet Wah ini pelakor mulai masuk kayaknya nih Oh 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 Hello I don't know Oh ini yang Ini ya sahabatnya si Nicole ya yang dia bilang Dia kan mergokin si Mike Sama temennya Kayaknya ini deh orangnya Waduh nih Waduh Feeling gue gak enak nih Oh my god Ini pasti bakalan jadi masalah nih Yaelah baru jejadian pak What kind of flavor Is it gonna be quick? Gue berusaha buat Agak dingin aja sama nih orang Biar gak diganggu Soalnya Feeling gue nih Si Jenny-Jenny ini Bakalan jadi pelakor nih Bakalan ada masalah Sama Nicole Karena nih orang kayaknya Ini Facebook kali ya Kayaknya ini chattingan di Facebook deh Oh my god Gue gak tau pak Gue butuh bukan orang science gue Kenapa lu nanyain ini? What's up? Kenapa nanyainya ke gue sih? No Because of the Grandfather Paradox Maksudnya apa? Gue gak percaya sih sama time travel Tapi Hmm You think we have free will Or is everything destined Why? Oke ini menarik nih Topiknya menarik Apakah kita punya Kebebasan Free will Itu maksudnya apa ya? Gimana ya jelasinnya? Free will Kebebasan Apakah kita punya Free will or is everything destined Oke jadi basically Pertanyaannya Lu percaya gak kalau Kita tuh sebenarnya punya pilihan Atau semuanya sebenarnya udah ditakdirin Kayaknya pertanyaannya itu sebenarnya Apakah kita punya pilihan Atau semuanya sebenarnya udah ditakdirin gitu It's creepy to think time is fixed Kita masih punya pilihan Karena kan di agama juga Ada yang namanya takdir Takdir yang bisa dirubah gitu ya Dengan kerja keras Dengan kemauan kita Dengan kerja keras Ada takdir yang bisa dirubah Dan ada takdir yang gak bisa dirubah kan Kalau di agama Di agama gue at least Um Was that really homework? Coba tanya Was that really homework? Gue curiga sama nih Oh no Dia ngomongin Nicole lagi nih Ya? Masa gue confront dia sih? Gue confront dia ya? This is not cause of what you did Yang mana nih? Kita confront si Jenny apa gimana? Nah Gue gak mau confront dia Bodoh Panjang nih game ya Ternyata ya Oh my god Apalagi Apalagi Oh no Nope That's not a good idea Dia yang ngundang kita ke rumahnya Dia Not now I have no time aja Kalau not now Kesannya Kita masih ngarepin Jangan deh I have got no time aja Today is the day before your first death with Nicole I have got no time I have got no time oke besok ngedate kita masih nico theme park ya kita ngomongin jam nih lagi ngomongin jam pak jam dinding 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 ya sama gua harusnya jangan ada what's wrong with date nya ya elah kan marah kan bego nih karakter gue nih udah sorry huuuh anyway Okay, cukup tentang itu, Janik, come, 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 oh my god, I'm so excited for tomorrow. The day after it was your first date with Nicole, it was a fun morning and things were going great. Okay, while you were buying food, you didn't know Nicole was reading conversation in your phone, oh no. And when you return, Nicole has already left before you had the chance to explain. Oh, God. Oh, no. Perasaan baru jadian gue. Belum melewatin masa-masa indah kayaknya. Astaga. Jodos banget lagi. Let me explain. I try to, but she keep messaging at her. Let me explain. Let me explain. Let me explain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, waktu terus berlalu dan Jenny Cumberdell lagi-lagi. Pelakor kita tercinta. Oh my God. Oh. Kayaknya rude banget gitu kalo gue langsung bilang stay away from me atau this is all your fault. Gue harus gimana nih? Stay away. Fine. Buat Nicole. Oh. What? Kenapa bisa nyasar ke Jenny suratnya? Dan kenapa Jenny? Maksud gue si siapa tadi itu temennya? Jack? Ya temennya Jack. Kenapa dia bisa ngirimnya ke rumahnya Jenny? Gak masuk akal menurut gue. Kenapa bisa begitu? Oh no. Ya Wen. Itu kan udah lama dong harusnya ya. Masa lalu. Enggak. Gue yakin dia bohong kayaknya nih si Jenny nih. Karena kan itu udah lama. Pesannya. Ya kan? Udah lama dong harusnya. Udah lama tuh. Tikpik. Tikpik. Quatt? Tepik. 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 on school break kalau di school break takutnya ketemu si Nicole gue yang ambil aja kali ya tapi kalau gue dateng ke rumahnya dia kesannya gue nyamperin dia gitu kalau ketemu di lokal park gue kebanyakan ini nih gue nih kebanyakan mikirin resikonya gue pikirin from you aja nih kalau di park malah takutnya kesannya romantis banget gitu ketemuan di taman ene 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 selamat menikmati 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 apologize yaudah maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye